Sekarang kita membuktikan luas segitiga yaitu sama dengan alas kali tinggi berdua dengan menggunakan integral 2. Nah, pertama-tama sebelum kita membuktikan luas segitiga itu, kita gambar dulu luas segitiganya dengan menggunakan koordinat cartesius. Dengan awalnya itu ialah 0 hingga A, yaitu ujungnya, untuk bisa mengintegralkan nilai fx terhadap dx. Maka terbutiklah atau dapatlah hasil dari luas segitiga itu. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai fx, kita kan tidak tahu berapa nilai fx-nya. Karena fx-nya ini tidak diketahui. Nah, karena tidak diketahui, kita cari. Nah, cara mencarinya, kita lihat di sini. Ini kan persamaan garis lurus. Nah, karena persamaan garis lurus, pasti ada gradient-nya, gitu kan? Nah, karena ada gradient-nya, kita cari gradient-nya. Dengan mensubstitusikan ke rumus ini, yaitu m sama dengan y2 kurang y1 per x2 kurang x1. Di mana kita misalkan x2, y2 sama dengan a, t. Sementara, x1, y1 itu adalah 0,0. Gitu. Sehingga kita langsung substitusikan ke rumus ini. Maka hasilnya ialah t dikurang 0 per a kurang 0. Sehingga dapat hasil m atau gradient sama dengan t per a. Nah, karena kita sudah dapat gradient-nya, kita langsung substitusikan ke rumus persamaan garis. Yaitu y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Nah, tadi kita misalkan, kan, yang x1, y1 itu adalah 0,0. Sehingga, ini y kurang 0 sama dengan gradient-nya t per a dikali x kurang 0. Sehingga kita dapatkan y sama dengan t per a dikali x. Atau, karena kita, atau saya sendiri tadi, memisalkan fx. Yaitu persamaan garis ini. Maka tinggal diubah menjadi fx. G-nya kita ubah ke fx. Jadinya fx sama dengan t per a dikali x. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai fx, maka kita sudah bisa menentukan luas segitiga dengan menggunakan integral. Yaitu, luas segitiga sama dengan integral dari 0 sampai a t per a dikali x dx. Karena, luas segitiga itu, kalau kita tinjau terhadap dx, itu adalah integral fx dx, anggap kita seperti ini, dari 0 sampai a. Karena, batasnya ini dari 0 sampai a. Nah, sehingga, kita langsung kerjakan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan t per a. T per a itu adalah konstanta. Sehingga kita dapat menggeser atau mengeluarkan ke sebelah kiri integral. Jadinya t per a dikali integral dari 0 sampai a, x dx. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, hasilnya sama dengan t per a dikalikan dengan integral dari x, yaitu adalah setengah x kuadrat. Gitu kan. Karena, berarti, karena gini, integral dari x pangkat n, misalnya gitu kan. Berarti, x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. Nah, gitu kan. Tapi, karena integral tentu, kita, apa saja, c-nya gitu. Sehingga, dari sini kita dapat hasilnya sama dengan t per a dikali setengah x kuadrat. Kita, batasnya itu dari 0 sampai a, gitu kan. Nah, sehingga, dari sini kita dapatin. Atau kita dapat, gitu, hasilnya t per a dikali, t per a dikali, a kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Jadinya, hasilnya sama dengan t per a dikali, a kuadrat per 2. Karena, 0 kuadrat per 2 itu sama dengan 0. Jadi, a kuadrat per 2 dikurang 0 adalah a kuadrat per 2. Sehingga, dari hasil tersebut, kita dapatkan lagi hasilnya. Ini, kita bisa coret. Jadinya, gitu kan. Nah, karena ini udah kecoret, jadinya luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2. Nah, terbukti, kan? Seperti itu. Sehingga, terbukti benar bahwasannya luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2.